Intro Telur ono'e peran warga Australia, khususnya poro buru pelabuhan nang Sydney, Melbourne, ambek Brisbane Nobab mendukung kemerdekaan bongso Indonesia, durung dikenal ambek bongso Indonesia termasuk umumnya wong Australia Masya wis ono' film dokumenter sing beber fakta dukungan Australia nang kemerdekaan Indonesia Fakta sejarah iki apik ga wisak loron bongso Indonesia ambek Australia Opo maneh luru negoro iki kepitung tonggo teparu Nyemak pentingi fakta sejarah iku termasuk pentingi hubungan negoro sak loron iku Kantor konsulat jenderal Australia nang Surabaya ngadak no pameran foto ambek sketsa Sing nyirita no sejarah ya opo poro buru Australia termasuk pemerintai waktu iku Dukung kemerdekaan Indonesia Pameran foto iki dikei judo Two Nations of Friendship is Born Sing artini loron negoro paset duluran lahir Pameran iki ringkesin duduhno onoe paset duluran Antarane warga Australia ambek Indonesia Sing wis dadi kelir nang Australia sak durungi Indonesia merdeka Hubungan warga Indonesia nang Australia ambek wong Australia dewewis kepitung raket malah koyok dulur Sampai tu makane bongso Indonesia merdeka terus sampe onoe gelagat bongso walondo singkap ini ngerebut kemerdekaan ni bongso Indonesia manah Akhiri sifat ambek sikap paset dulurani wong Australia nang wong Indonesia Dadi wujud dukungan nang kemerdekaan Indonesia Yang luar biasa dari teman-teman Australia itu adalah para-para buru Karena orang Indonesia banyak yang kerja Banyaknya dari suku Bugis ya Mereka kerja di pelabuhan-pelabuhan Australia Dan bersama dengan kuli-kuli Australia itu mereka kemudian melakukan upaya-upaya untuk menahan Supaya kapal-kapal besar itu tidak kemudian menyelundupkan amunisi senjata untuk masuk ke Indonesia Dengan berbagai cara sampai mereka memboikot pengiriman barang Terknya ditinggalkan di tengah jalan terus mereka pergi Kuli-kulinya juga mereka mogok kerja Bahkan yang bagian administrasi pelabuhan juga meninggalkan semua Artinya mereka memboikot semua kapal-kapal Belanda Yang akan memasuki barang-barang perang untuk menuju Indonesia Masya podo-podo wong bulini wong Australia luih nimbang Ono eh hak asasi menungso sing podo-podo dui hak merdeka Mulani dukungan Australia nang Indonesia jaman bien duduk kok gak dui alasan Lumantar pameran foto ambik sketsa sing diadakno nang gedung di Yawasyibang Sinti kelola ambik bank Indonesia iki Dadi cendelo informasi bab sejarah hubungan Indonesia ambik Australia Sampai saiki nyatani Sik turun akeh warga Indonesia waruh sejarah dukungan Australia nang kemerdekaan Indonesia Iki koyok sing diakoni ambik tamu-tamu sing delok pameran Dari begitu banyak gambaran ataupun foto-foto yang disajikan dalam pameran ini Tentu ada banyak hal yang ingin diungkapkan Dan tidak semua orang Indonesia akan tahu hal itu Jangan orang Indonesia mungkin orang Australia tidak semua tahu Bahwa begitu eratnya hubungan yang baik antara pemerintahan Australia dengan Indonesia saat itu Dimana kita ketahui dari catatan sejarah-sejarah yang ada ini telah mengungkapkan beberapa fakta Bahwa kemerdekaan Indonesia salah satunya yang mendukung akan kemerdekaan kita adalah pemerintah Australia Belum banyak orang sekarang tahu tentang sejarah hubungan Indonesia Australia Dan saya pikir kami harus lebih banyak mengerti tentang hubungan ini Untuk memperbaiki hubungan di masa depan Selama ini kita enggak tahu kalau ternyata Australia itu mendukung Ada dukungan waktu zaman kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti itu Pengawasan kita jadi bertambah ya, sebelumnya kan di sekolah itu kan juga enggak diajarkan Tentang hubungannya Australia sama Indonesia, sekarang jadi tambah tahu Seiji ambik pawongan pengamat sejarah Surabaya Adi Setiawan Sengyukesowur dati pendiri komunitas Rodobro Surabaya Dekli meruh ya opo riwayate hubungan Australia ambik Indonesia zaman BN Ya, ini menarik Cak Nanang Soalnya yapa-yapa, Australia itu seorang guru Jepang itu, itu bagian itu ABDAKOM Australia, British, Dutch, Amerika Nah, ini ternyata waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Kini perang, ternyata nengkono, ada gerakan-gerakan Seng membantu ADW, dimulai teko aksi buru-buru pelabuhan, ini menarik untuk lu di ngerti ini mana ya Ini memori kolektif, kini orang mulai melupakan dan jarang ngerti bahwa support teko Australia itu lumayan Masih ada pasukan mereka yang tergabung ngang Inggris dan melok nyerang ADW Tapi ada kasus menarik juga, Desember itu ada orang Australia, pilot tertembak jatuh Maren itu, dia dirawat ke arah pejuang-pejuang gini Saat marah ini dirawat, ARAP dibalik nomornya, dia sempat menolak Pengen perang ngang pihak Indonesia, masih tetep akhirnya dia balik ngang Australia Ini menarik karena, aku nang catatan-catatan literatur, termasuk ketu tantri Seng nyata dan waduh aku marah ini di rumah sakit, ngancani Prosesnya UKB ditulis dengan baik Lumantar pameran ini ancan dati tujuannya konsul jenderal Australia nang Surabaya, Chris Barnes Chris sing secara pribadi duwe hubungan ampe arek-arek Surabaya metung Sejarah hubungan Indonesia-Australia iki penting digawid dasar Membangun hubungan sing luwek apik, sing luwek raket antarani sak keloron Sangat menarik sangat penting, dati kita tahu Seventy tahun dan kemarin, dan kemarin Seventy tahun, dan teman-tahun Dan tahun, Australia adalah satu di tanya Yang mempunyai 3 negara yang mempunyai komprehensif strategi kumpulan Indonesia Kampungan Indonesia-Australia Kampungan Indonesia-Australia Komprehensif Economic Partnership Agreement Yang akan menarik kita perusahaan Kompetensi kumpulan Lepasat akan datang berkata dari negara-negara, dan paling penting, kita juga harus mempromosikan link orang-orang. Anak saya mengambil Fakulti of Arts, jurusan double degree, satu media komunikasi, dan satu lagi politik internasional studi. Nah, di situ dia belajar banyak tentang bagaimana hubungan Indonesia, Australia, dan sebagainya. Nah, harapan saya tentunya dengan menyokolahkan anak saya di Australia, di Melbourne, harapan saya adalah selesai kuliahnya, dia bisa menjadi duta persahabatan antara Indonesia dan Australia. Mungkin ada banyak hal tentang budaya Indonesia, budaya-budaya Australia, cross culture, dengan harapan hubungan ini akan lebih baik dan lebih baik lagi, supaya perjuangan Indonesia tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari Australia, supaya kita bisa hidup bersamaan dalam menatap masa depan Indonesia-Australia ke depan, mungkin kerjasama-kerjasama yang lebih baik lagi, supaya anak-anak kita yang disekolahkan di sana, atau orang Australia yang sekolahkan di Indonesia, itu bisa membuahkan hasil untuk membangun Indonesia yang lebih baik daripada yang lalu-lalu. Kalau saya pulang ke Australia, saya mau, semoga, semoga mau bekerja di bidang Indonesia-Australia, atau tentang hubungan internasional. Jadi, saya akan menggunakan keterampilan yang di sini dan koneksi dengan orang Indonesia untuk mengajar lebih banyak orang tentang budaya Indonesia dan kenapa saya sangat cinta Indonesia. Dukungan warga Australia dan kemerdekaan di bongso Indonesia ini wujud pemboikotan kapal-kapal Londo singkap ini layar di Indonesia. Saat kabe kapal-kapal Londo kepetung nang daftar hitam alias di Black List. Ring kese, saat kabe kapal-kapal Londo diharani armada irang. Mergo di Black List, saat ben kapal gaesok budal nang Indonesia. And in particular, the story of the Black Armada, which is where the waterside workers in Australia boycotted ships that were carrying goods back to Indonesia. Akhiri kapal-kapal Londo ini ngebe'i pelabuhan-pelabuhan nang Australia. .